Sementara itu, banyaknya permintaan Timun Suri di bulan Ramadan menjadi berkah tersendiri bagi petani Timun Suri di Kabupaten Tegal. Meski termasuk sebagai bisnis musiman, para petani ini telah merup untung hingga jutaan rupiah. Maraknya permintaan Timun Suri di bulan Ramadan menjadi berkah para petani di Keloran Kalinyamat, Wetan, dan Desa Kepandian Kabupaten Tegal. Meski menjadi petani Timun Suri musiman, kesempatan ini tidak disiasiakan. Khusus menjelang bulan Ramadan, para petani yang biasa menanam bawang merah, cabai, bayam, dan palawija beralih ke Timun Suri. Selain tak perlu repot, para petani sudah dapat memanen Timun Suri setelah berumur 40 hari. Di sini kurang lebih sampai 4 kintalan per hari. Satu kilo kalau kita ngambil dari petani 2,5. Dijual ya separuh harganya. 5 ribu per kilo. Dari hasil bertanam Timun Suri, para petani mampu meraup untung 300 ribu hingga 500 ribu rupiah per hari. Maka tak heran jika selama bulan Ramadan para petani bisa meraup untung hingga jutaan rupiah. Tidak jarang para petani ecaran datang sendiri dan ikut memanen setiap hari. Bahkan mereka harus berebut datang lebih cepat agar tidak diambil pedagang lain. Triyono Saifullah melaporkan untuk NET.